Tak butuh waktu lama, kepolisian Resor Jember Jawa Timur akhirnya bisa mengungkap kasus temuan bayi yang dikubur secara tak layak di sebuah area pekarangan. Polisi mengamankan pelaku yakni seorang ibu muda yang tinggal tak jauh dari TKP penemuan bayi. Hanya dalam hitungan jam, petugas Satres Krim Polres Jember Jawa Timur akhirnya dapat mengungkapkan kasus pembuangan bayi yang dikubur setengah badan di area pekarangan warga di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Polisi mengamankan seorang wanita berinisial Y, perempuan berusia 29 tahun yang tinggal tak jauh dari lokasi bayi malang itu ditemukan. Pelaku langsung menjalani introgasi di ruang unit perlindungan-perlindungan anak atau PPA. Terungkapnya, pelaku membuang bayi berawal dari penyelidikan petugas gabungan dari Polsek Patrang dan Satres Krim Polres Jember. Jadi benar, pada hari ini tadi kita mendapat informasi dari masyarakat. Pembetulnya ditemukan jenazah bayi perempuan di daerah babatan Kecamatan Patrang. Dari informasi tersebut, kita akhirnya di Ketres Krim, Resmog, Inavis, dan dari Polsek Patrang kita mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Kita melakukan pengumpulan bahan keterangan. Saat ini ada berhasil kita mengamankan terduga pelaku yakni ibu dari bayi tersebut. Nah, jadi saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Untuk perkembangan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolres. Untuk usia bayi sebelum dibuang, habis melahirkan atau seperti apa? Masih pemeriksaan. Ada dugaan orang lainnya selain ibu bayi? Masih pemeriksaan. Untuk saat ini seperti apa? Kita sedang melakukan pemeriksaan. Cuma yang persangkutan sudah mengakui bahwasannya beberapa bulan yang lalu sudah ada niatan dan mengkonsumsi obat. Untuk menghubungkan kanan-kanan. Motifnya apa dan kebuangan bayi? Motifnya masih sedang kita pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Apakah mempunyai pasangan suami atau memang masih belum nikah? Sudah, sudah menikah. Tepatnya bulan Desember 2022 sudah menikah. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.